Jumpa lagi bersama channel youtube menu hari ini Bikin chicken katsu ala restoran Tapi kita bikinnya di rumah aja ya Ini enak banget buatnya mudah Bakal jadi favorit anak-anak Ini bisa juga dijadikan untuk frozen food ya Oke langsung aja mari kita bikin Bahan-bahannya disini sudah saya siapkan 300 gram dada ayam Yang saya sudah potong berukuran seperti ini ya Lalu kasih bumbu 2 siung bawang putih yang sudah saya parut Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, merica bubuk dan 1 sendok makan saus tiram Ini diaduk rata ya ke seluruh bagiannya Kalau sudah baru kita marinasi selama 10 menit aja Sekarang saya kocok 1 butir telur Siapkan tepung terigu kering Pindahkan ayam yang tadi sudah dimarinasi ke tepung terigu kering Guling-guling kayak gini biar merata ke seluruh bagian ayam Dari tepung terigu kering kita pindahkan ke telur yang tadi sudah dikocok Guling-guling lagi nih di telur Setelah dari telur langsung pindah lagi ke tepung panir Guling-guling lagi Aduh gak pusing ya itu ayam kita guling-guling terus Nah ratakan nih ke seluruh bagiannya ya Sambil ditekan-tekan kayak gini nih Jadi dagingnya agak pipi Sebelum digoreng kita simpan dulu di lemari es Selama minimal 30 menit Ini bisa juga jadi frozen food Untuk dulu kita goreng ya Chicken katsu nya yang tadi udah dari lemari es Ingat gorengnya apinya jangan terlalu besar Dengan api sedang aja Cenderung kekecil ya Dia udah jadi chicken katsu ala rumahan Wow tinggal kita potong ya Langsung aja nih Tinggal kita tambahin bahan pelengkapnya Jika ada salad sayur boleh ditambahin salad sayur Jika tidak ada boleh dengan saus dan mayonaise aja Kayak gini Wow pokoknya ini wajib banget kalian coba Ini enak banget Selamat mencoba